Halo teman-teman, comeback lagi ya In my channel Jejak Rechat Waktunya kita Ngetrip lagi Dan sekarang Kita lagi di desa Dayaan ya guys Dayaan ini adalah Desa pinggiran Ya karena memang letaknya itu Di ujung paling pinggir dari Kabupaten Aponorogo ya Di sebelah Baratnya Dayaan itu sudah wilayah Kismantoro Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Sedangkan di sisi selatannya Sudah wilayah Kabupaten Patitan Dan 90% wilayah Dayaan ini tanahnya Berupa pegunungan ya Dan rumahnya pun berada Di pegunungan Dan nanti kita akan Mencoba ya menggunjungi Perkampungan disini yang letaknya itu Di atas gunung Pokoknya buat teman-teman Yang penasaran Ikutin terus ya Perjalanan kita Yuk guys kita berangkat Let's go Sebenarnya tujuan awal kita guys Mau mengeksplore Perkampungan yang ada di Dayaan sini ya Berhubung tak sesuai Dengan ekspertasi kita Akhirnya kita memilih Dua destinasi Yang lagi ngongkit banget Di sekitar Dayaan ya guys Dua destinasi tersebut Namanya Watu Dukon Dan Gunung Gajah Kita mampir disini dulu ya guys Teman-teman Kalau belum tahu Ini namanya Wisata apa-apa Kondisi Wisata ini Masih sepi ya guys Tidak tahu kenapa Kayak wisata yang terbengkalai gitu Oke guys Dari wisata Apa-apa Kita langsung Gas ke tujuan Wisata utama kita ya Untuk menuju Ke Watu Dukon Kita bakal Melewati Sebuah jalan baru ya guys Yang menghubungkan Antara Kabupaten Konorogo Dengan kabupaten Apatitan Dan seperti inilah guys Jalan baru tersebut Iya guys Ini berada di Jalur antara Penghubung Kecamatan Badekan Dengan Kecamatan Bandar ya Pendayaan dengan Desa Watu Patok Jadi teman-teman Kalau Yang dari Kecamatan Badekan Sampung Jambon Dan Magetan Kalau pengen Kecamatan Bisa lewat Jalur ini ya Waktu kita Nyampe sini Kabupaten Datang ya guys Maklumlah guys Posisi jalan ini Emang Sudah tinggi Banget ya Teman-teman Kalau belum tahu Jalan penghubung Dayakan Kecamatan ini Ada tiga ya Yakni lewat Jalur Pendayaan Paling timur Di tengah Ada jalur Jurang Sempu Dan yang Paling barat Lewat jalur Kerinceng ya Dan Di antara Tiga Jalan ini Yang paling aman Ya lewat Kerinceng ya guys Dan Jalan yang kita Lalui ini Adalah Jalan penghubung Busun Jurang Sempu Ke desa Tumpuk Bandar Patitan Dan ketika Mau memasuki Desa Tumpuk Patitan Jalannya Berubah Jadi Aspal Ya guys Di kiri Jalan ini Adalah Jurang yang Dalam ya guys Dan Jika Suara cerah View keren Amparan luas Wilayah Kabupaten Ponorga Bisa terlihat Jelas Dari jalan ini Ya Oke guys Ini dia Yang namanya Watu Dukun Dan Jangan kaget ya Teman-teman Biarpun Namanya Watu Dukun Disini Sudah Tak ada Batunya Yang menjadi Daya tarik Dari wisata Watu Dukun Ini Adalah Indahnya Pemandangan Bunuh Gajah Di sisi timur Dan juga Amparan luas Wilayah Kabupaten Ponorogo Di Sisi utara Ya guys Lagi di Watu Dukun Ya Watu Dukun Ini Sudah Ikut Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Apacitan Dan Di belakang Saya Itu guys Itu adalah View keren Pemandangan Gunung Gajah Ya Nanti guys Kita akan Menggapai Puncak Gunung Gajah Itu ya Di pagi hari Atau Sore hari Tempat ini Selalu Ramai Dengan Pengunjung Ya guys Wisata Watu Dukun Ini Baru Ngehit Setelah Dibukanya Jalur Penghubung Antara Desa Dayaan Dengan Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Pasitan Ya Guys Menurut Saya Kedepannya Tempat Ini Bakalan Lebih Rame Lagi Ya Guys Dan Bakal Ada Warung Berjajar Disini Setelah Setelah Puas Menikmati Pemandangan Di Watu Dukun Kita Lanjut Lagi Ya guys Ke Gunung Gajah Ini Dia Jalan Setapak Untuk Menuju Ke Gunung Gajah Dan Kebetulan Banget Ya guys Ada Nenek Yang Mau Menunjukkan Jalan Ke Arah Puncak Gunung Gajah Ini Lagi Mau Perjalanan Ke Gunung Gajah Ya guys Ternyata Gunung Gajah Itu Gak Cuma Yang Ada Di Sambit Ponorogo Ya Ternyata Di Daerah Watu Patok Pacitan Juga Ada Yang Namanya Gunung Gajah Ya guys Sampai Sini Jalannya Jadi Lebar Jalur Untuk Menuju Ke Puncak Gunung Gajah Ini Baru Aja Dibangun Ya guys Warga Masyarakat Watu Patok Emang Sengaja Membangun Jalur Ini Supaya Untuk Memudahkan Para Pengunjung Dulu Sebelum Mengakhir Seperti Sekarang Puncak Gunung Gajah Ini Kondisinya Sepi Dan Jarang Sekali Dijama Oleh Wisatawan Ya Karena Sekarang Jadi Rame Maka Dibangun Jalur 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 Gunung Gajah Ini Ikut Wilayah Desa Watu Patok Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Oke guys Oke guys Kita Cuacanya Suacanya Lagi Berkabut Jadi View Nggak Begitu Jelas Ini Dia Guys Puncak Gunung Gajah Di Puncaknya Terdapat Beberapa Bendera Merah Putih Lagi 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 Kabupaten Kabupaten Datang Ya Guys Padahal Pengen Banget Melihat View Keren Amparan Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo Dari Sini Puncak Gunung Gajah Ini Bisa Dilihat Secara Jelas Dari Ponorogo Wilayah Bagian Barat Ya Oke Guys Sekian Dulu Ya Perjalanan Kita Hari Ini Jangan Lupa Ya Like Subscribe Dan Share Ya Biar Saya Bisa Menjelaskan Terut Antero Negeri